mengolah semua kekayaan tersebut supaya bisa dimanfaatkan, dipergunakan oleh seluruh rakyat Indonesia kita mau pabrik-pabrik, manufaktur semua di Indonesia kita tidak mau hanya beli mobil dari luar negeri kita mau bikin mobil di Indonesia Alhamdulillah, insyaallah bulan Oktober produksi massal daripada jeep pertama buatan Indonesia yang diberi nama oleh Presiden Jokowi Dodo diberi nama, mau, mau saya beri daftar nama kepada beliau saya beri kalau tidak salah 5 nama nama ini, nama ini, yang beliau tunjuk langsung mau saya kasih nama satu, nama ini, nama itu ada yang terlalu panjang menurut beliau beliau kan mantan pengusaha kalau saya mantan tentara jadi kalau tentara apa, branding-branding itu gak selalu ngerti lah dulu jadi beliau bilang, menhan kalau nama itu yang sederhana saja yang ini lebih kuat mau artinya harimau macan mau siliwangi suruh kalian karena apa? karena pabriknya ada di Jawa Barat karena nanti mungkin ada turunan-turunan lagi kendaraan versi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 kita ambil nama dari Jawa Tengah, Jawa Barat dari Sulawesi, dan sebagainya Indonesia harus punya industri mobil merek mobil sendiri yang dibuat oleh putra putri Indonesia demikian juga motor Indonesia demikian pesawat demikian semua kita akan bikin di Indonesia sudah bilang sekalian kita bisa kita yakin kita bisa dan kita akan berbuat sudah bilang sekalian cita-cita saya dari muda saya ingin kapan saya bisa pakai jam tangan merek Indonesia jam tangan buatan Indonesia mudah-mudahan ada anak-anak muda ada nanti insinyur-insinyur kita yang akan berbuat kita harus punya jam tangan buatan Indonesia dan semuanya dan semuanya itu adalah nasionalisme zaman sekarang di tengah itu semua kita harus hati-hati di tengah itu semua sebagaimana saya katakan dulu negara yang kaya selalu akan dilirik selalu akan diincir selalu akan diganggu oleh kekuatan-kekuatan lain karena itu bangsa Indonesia harus kuat kalau kita kaya kita harus kuat kalau kita kaya tidak kuat kita akan dirampok ini pelajaran manusia sebenarnya jadi saya heran di tengah kita mau membangun kekuatan ada yang mengatakan untuk apa sih punya tentara yang kuat ini nalang atau tidak ya kadang-kadang selolah pinter tapi gak pinter punya gelar tinggi tapi outputnya kok mengherankan negara keempat terbesar di dunia tentaranya salah satu yang terkecil di dunia Singapura tetangga kita negara hanya 5 juta pesawat tempurnya lebih banyak dari pesawat tempur Indonesia lebih banyak dan lebih canggih kita akan bangun kekuatan pertahanan kita harus bangun bukan untuk apa-apa kita tidak peduli dan tidak mau mengancam siapa-siapa tapi kita tidak mau diganggu lagi kita tidak mau diadu domba lagi kita mau bertahankan kekayaan kita untuk rakyat kita dan kalau ada yang mau menghardik Prabowo yang mau yang mau mengkritik dengan apapun bahwa Prabowo mengada-ada membangun kekuatan saya tidak ragu-ragu ini adalah kewajiban kita membangun kekuatan pertahanan untuk Republik Indonesia karena kita tidak mau dijajah kembali saudara-saudara penjajahan sekarang bukan kayak dulu ada penjajahan gaya baru penjajahan zaman sekarang tidak mengirim pasukan tidak dia lebih canggih lagi saudara-saudara bahkan dia selalu akan memakai strategi yang lama yaitu pecah belah adu domba divida et impera adu domba pecah belah itu pelajaran mereka itu pelajaran mereka negara besar negara kaya negara kuat tenang gampang kita adu domba kita adu domba kita membuat negara itu ribut diantara mereka ada pemimpin yang mau muncul ditembak dengan macam-macam saudara-saudara sekalian karena itu inilah salah satu yang kita sudah memperjuangkan saya kira jatah saya bicara sudah cukup saya juga bicara tadi berapa sudah satu jam sudah satu jam saya bicara saudara-saudara sekalian saya tahu kalian kepanasan di belakang itu betul jadi bagaimana saudara-saudara sekarang terima kasih